Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Tirido di channel ANGR dan di video kali ini gue mau tutorialin cara gue bikin efek-efek tuh kayak suasananya itu kayak horror gitu jadi kayak ambiennya itu kayak horror nah kalau kalian mau liat contohnya kalian langsung bisa aja liat di instagram gue di atgustirido langsung aja ke instagram gue ya kalau kalian mau liat contohnya nah disini gue bikin efeknya itu, suasana horrornya itu editnya lewat handphone bro ya lewat handphone lewat handphone ya pakai aplikasi KineMaster ya jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya di KineMaster oke kita langsung aja bikin new project ya ini new project anggapannya kita bikin apa yang biasa scale-nya 16 banding 9 nah terus kita langsung masukin aja contoh videonya nah disini gue sudah ada bikin folder ya khusus untuk tutorial kali ini nah ini adalah contoh video gue jadi ini kayak warnanya biasa aja tapi kalau kalian liat di instagram itu kan warnanya biru gitu ya jadi kita langsung edit aja warnanya warna videonya sebelum itu kita matiin dulu audionya ya nah cara masuk efeknya itu tinggal klik aja videonya kayak gitu gampang terus kita langsung ke color filter terus gue pilih yang cold dan gue pilihnya yang C04 nah itu dia contohnya atau C03, C04 kali ya oke yang C04 ya dan terus gue disitu ada adjustment ya kita ke adjustment nah kalau kemarin kan adjustment yang KineMaster kan itu cuma ada 3 opsi nih nah sekarang sudah banyak opsinya mulai dari brightness, contrast, saturation, dan lain-lainnya ini udah lengkap banget tapi sayangnya yang disini gue cari tin itu gak ada itu sayang banget menudahkan update KineMaster selanjutnya itu dikasih ada tin itu menurut gue itu yang penting juga ya untuk ngedit warna di video nah disini gue mau gelapin aja videonya karena kita mau bikinnya itu suasananya horror ya terus warnanya biru nah disini gue mau biruin nah itu udah biru nah disini gue juga mau ngasih tips gimana cara bikin suasana biru itu ya tapi warna kulitnya juga terjaga gitu tetap ada unsur-unsur warna kulit kayak warna-warna coklat gitu nah disini di bagian sisi kanan video itu gue ada sisipin lampu ya sisipin ya gue ada kasih lighting itu warna kuning jadi asal videonya itu raunya itu kan kuning banget tuh tadi ya di awal nah setelah gue biruin nah warna kulit gue itu tetap agak warna-warna kuning gitu jadi kalau gue biruin nah warna kulitnya tetap kuning nah kayak gitu dia tipsnya kasih lighting warna kuning kayak gitu oke gue gelapin lagi lah segini temperaturnya kita lebihkan aja nah itu warna kulit gue tetap walaupun itu minus 73 tuh temperaturnya ya terus vibrance-nya naikin aja sedikit ya terus shadow-nya nah tetap aja no problem highlight-nya kita naikin aja biar dia agak-agak kontras gitu ya mungkin segitu aja untuk pewarnaan videonya jadi kayak gini warna videonya dan terus selanjutnya kita mau bikin dia ada efek-efek debu-debunya gitu nah ini sebenernya gue tuh terinspirasi dari serisnya stranger things ya jadi di dunia the upside down-nya tuh kayak ada efek-efek debunya kayak gitu nah caranya gimana kita langsung ke layer aja terus ada media terus kita langsung ke ini foldernya dark set nah kalau kalian mau efek-efek kayak gini tuh kalian tinggal download aja di deskripsi nanti gue taruh semua efek-efeknya itu di di deskripsi ya kalian tinggal download aja nah oke kita gedein videonya biasa gedeinnya gampang banget nah terus kan ini di bagian awalnya ini cuma hitam aja ya nah kita geser dulu dia pas kan nah kita potong bagian awalnya pas dia ada debunya nah kita potong ke bagian sini kita trim aja geser lagi ke bagian awal kita lihat nah sudah ada efek debunya dan kita pencet aja videonya lagi terus kita ke blending nah ini ada blending terus kita pakai yang screen nah hasilnya itu kayak gitu kalau kita play hasilnya jadinya kayak gini nah dia kayak kayak ada efek-efek debu-debunya gitu ya kayak horrornya dapet nah disini kayaknya gue kurang kontras videonya jadi kita balik ke adjustment aja videonya, video utamanya gue tambahin segini 20-an kali nah ini pas nih kontrasnya sekitar 20-an 19 setelah ya tadi ya dan sudah seperti ini nah kalau kalian bisa lihat itu juga sudah ada efek-efek petirnya itu sebenarnya gue pakai lighting aja bro jadi lighting gue yang di belakang ini yang warna biru ini itu tuh ada preset preset thundernya gitu ada efek preset preset petirnya gitu sudah ada dan kalau kalian mau edit normal kalian bisa langsung bikin aja keyframenya ya keyframe mungkin kalian naikin exposure-nya itu seberapa frame aja kalau kalian ngeditnya di adobe premiere bisa tapi ini gue di kinemaster itu kan gak bisa tuh keyframe-keyframe untuk brightness-nya atau apanya itu gak bisa gue juga belum cek apakah ada efek thunder di store-nya ya jadi disini gue pakainya preset lighting aja ini di belakang gue nih nah jadi langsung ada ter 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 ada petir-petirnya kalau kalian mau juga suruh teman kalian mainin lighting HP ya kalian nyalain matiin nyalain matiin atau ketek-ketek aja lampunya itu sebenarnya juga bikin rusak lampu tapi ya jangan lah lebih aman kalau kalian punya lighting yang ada presetnya kayak gue yang di belakang nih nah segitu aja informasi untuk lightingnya ya dan selanjutnya gue mau bikin dia ada apa lagu-lagu horornya gitu kita langsung ke audio aja nah disini gue ada folder ya ini sebenarnya lagunya sudah ada gue copy ke HP gue jadi langsung ada di kinemasternya langsung muncul gitu nah ini ada folder dark side tadi ya kan langsung muncul tuh musiknya nah disini gue pake lagunya kita taruh aja tambahin oke disitu dia nah ini kalau kalian mau download nanti cek aja di deskripsi pokoknya semua lengkap ada di deskripsi nah kita play kita cari di bagian yang ceng pokoknya yang bagian menegangkan gitu atau kita potong aja dulu di bagian awalnya kita potong aja ya kita trim kita seret lagi kesini kita cari pokoknya ya mungkin bagian sini kali nah di bagian sini terus kita klik audionya terus kita trim aja nah gue kan di bagian kanannya tuh gue gak butuh tuh jadi kita langsung trim to rack of playhead jadi di bagian kanannya akan dibuang set kayak gitu terus kita seret dia pas di akhiran videonya kayak gini nah terus kita balikin audio di belakangnya set kalau kita play jadinya ada back soundnya kayak gini nah itu di awalnya memang agak senyap tapi nanti kita bantu ada suara petirnya nah kayak gitu pokoknya sudah ada back soundnya terus kita lanjut kita kasih sound effect ada suara-suara petirnya jadi kita langsung ke audio lagi nah disini gue ada download di store-nya kinemaster disini ada sound effect thunder nah disini ada 10 ya 10 sound effect thunder kalian bisa masukin aja random bro nah kita dari awal kita masukin nomor 1 tambahin aja random random bro random tambahin 10 disini terus tambahin lagi thunder 2 sini tambahin aja thunder 3 thunder 6 kali nah kita tambahin aja nah tapi di bagian akhirnya itu kan nah ini sound-sound effect thundernya ini kayak ada yang kurang gitu kayak efek thundernya itu itu kayak kurang dar yang menendang gitu jadi gue disini ada download ya di youtube aja nah ini ada thunder sound effect tapi kita cari dulu di bagian mana pasnya jadi di bagian belakang tuh gue kasih efek presetnya tuh nyala terus lightingnya nah itu gak mati-mati itu lightingnya kan efek petirnya kita paskan aja di bagian situ ya kita gedein aja timeline-nya kita cari pasnya dimana nah di bagian sini terus kita langsung tambahin aja audionya yang tadi ya kalau kalian mau langsung ke deskripsi aja gue ulangin terus dan kita paskan dengan titik merahnya itu garis merahnya set nah kalau kita play jadinya kayak gini tuh set nadar langsung nyala gitu kan warna putih-putihnya nah kalau kita dengar apakah sound efeknya udah bagus udah lumayan kah kita dengar ya dari sini kita play nah sudah ada ambien ya suasana-suasana hornnya tuh udah dapet gitu ada petir-petirnya gitu ya kan pelanin dulu ini gue rekamnya external audio jadi mohon maaf kalau bocor nah kayak gitu dia dan terakhir kita tambahin dia kayak ada bayangan-bayangan hantu-hantunya gitu nah ini sebenarnya juga efek-efeknya tuh nempel-nempel aja ya jadi ini kayak simple banget simple editing aja jadi kita cari lagi di bagian mana dia pas nyala lightingnya kita nah paskan dengan thunder sound effect tadi mungkin di bagian sini oke tergeser ya agak licin memang tangan gue nih jadi pake telung pake telunjuk ya tebata-bata juga gue ngomong nah disini terus kita ke layer lagi terus ke media nah ini gue ada efek green screen gitu kita gedein aja sekiranya segini kita taruh disini terus chroma keynya kita enable nah jadinya kayak gitu dan kita itu kan pinggir-pinggirannya masih ada ijo-ijo tuh jadi kita atur-atur lagi chroma keynya kayak gini mungkin oke pas oke kita geser lagi dia agak-agak kesini oke dan klik lagi kita mau dia apa namanya blendingnya ya blendingnya kita kasih ke hard light coba soft light kurang lighten darken color burn hard light mungkin ya terus opacity-nya kita kurangin sekiranya segini sekitar 70-an oke udah pas nah udah pas nih dan tapi kan itu kan gue ini apa background itu rada blur ya karena pake lensa yang F-nya rendah jadi kita blur-kan aja efek ininya hantu-hantu hitamnya ini nah caranya gimana kita langsung ke layer aja terus ke efek terus ada basic efek ada gaussian blur jadi kita langsung masukin aja efek blur-nya dan untuk timeline-nya disini gue mau paskan di bagian gue berdiri timeline gaussian blur-nya kita cari dulu oke kita tarik lagi sekitar sini tadi ya nah terus kita seret bagian blur-nya ke bagian sini kan kita mau blur-kan hantunya tuh ya kan ke bagian kita gedein aja lagi lah ya nah ke bagian sini terus kita ke setting blur strength-nya satu aja ga usah banyak-banyak kita pergede lagi aja ini hmm rudan suara ayam tuh ga masuk ya dan animation in-nya gue kasih fade nah jadi hantunya itu rada ngeblur gitu jadi kayak menyatu gitu dengan videonya jadi kalo kita play hasil akhirnya tuh kayak gini dia nih gue editnya full pake kinemaster nah pas petirnya nyala dar ada hantunya nah oke kayak gitu dia bro cara ngedit di kinemaster gimana gampang banget kan oke segitu aja untuk video kali ini cara gue bikin efek suasana horror di kinemaster gimana gampang banget kan kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen share and subscribe dan kita akan ketemu lagi di next video bye bye